Intro Selamat salam pemirsa, Lintas Jogja kembali hadir untuk menyajikan informasi seputar Yogyakarta Bersama saya, Pinkan Naura, berikut berita selengkapnya Berita pertama datang dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman Adanya pembangunan pendestrian hingga Jalan Abu Bakar Ali guna memperindah tata kota Yogyakarta Sudah ada reporter kami, Suma Maulida yang langsung melaporkan dari Jalan Jenderal Sudirman Baik Suma, bagaimana laporannya? Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di Yogyakarta Tepatnya di Kota Baru Sepertinya pemirsa lihat di layar kaca Tepat di belakang saya, saat ini sedang berlangsung proses pembangunan kawasan pendestrian Proses pembangunan ini, salah satu tujuannya yaitu untuk memperindah tata letak kota yang ada di Kota Baru Yogyakarta ini Dan nantinya pembangunan pendestrian ini akan berlangsung di sepanjang Ruah Jalan Sudirman hingga Jalan Abu Bakar Ali Dan seperti yang pemirsa lihat di layar kaca, pantauan arus lalu lintas kini berjalan ramai lancar Untuk menghindari adanya gangguan lalu lintas, kini para pekerja telah menyediakan Seng untuk membatasi antara ruah jalan dengan kawasan pembangunan ini Perlu kami informasikan juga bahwa pembangunan yang telah dimulai sejak bulan Juni lalu Ditargetkan akan selesai pada bulan Desember mendatang Dari Jalan Sudirman, Kota Baru Yogyakarta, Sumo Molida melaporkan Baik Sumo, terima kasih atas laporannya Beralih ke berita kedua Keringan yang melanda kota Yogyakarta mempengaruhi pertumbuhan sayuran khususnya cabai Sebagai salah satu bahan pangan yang berdampak pada harga penjualan Sudah ada tiga reporter kami yang akan melaporkan dari tiga pasar yang berbeda Ada Bening dari pasar Kerangan Insan Muhammad dari pasar Kutupatran Dan Ayu dari pasar buah dan sayur gamping Saya mulai dari Bening dari pasar Kerangan, bagaimana laporannya? Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di pasar Kerangan, Yogyakarta Untuk melaporkan harga cabai terkini Dari pantauan kami, saat ini harga cabai mengalami kenaikan sebesar Rp10.000 Dari harga sebelumnya, cabai keriting dari harga Rp35.000 menjadi Rp45.000 per kilogram Sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram Faktor utama kenaikan harga cabai memang disebabkan Karena musim kering yang sedang melanda kota Yogyakarta Hal ini mempengaruhi hasil panen dari petani menjadi berkurang Untuk laporan selanjutnya, akan terhubung oleh Insan Muhammad di pasar Kutu, Yogyakarta Ya, pingkan dan pemirsa apabila Anda tadi sudah terhubung oleh Bening di pasar Kerangan, Yogyakarta Saat ini Anda telah terhubung oleh saya di pasar Kutu, Kutu Duku Sindua di Sleman, Yogyakarta Untuk melaporkan harga terkini cabai di pasar Kutu, Yogyakarta Untuk per 5 Oktober 2019 dapat saya laporkan cabai di pasar Kutu masih mengalami kenaikan Mengingat dari petani sendiri yang memang telah menaikan harga Untuk rinciannya dapat saya laporkan Harga cabai rawit terpantau yang semula Rp35.000 per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp45.000 per kilogram Dan untuk harga cabai merah keriting yang semula Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000 per kilogram Dan untuk harga cabai hijau yang semula Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram Dan memang faktor kekeringan menjadi salah satu faktor utama Mengingat Yogyakarta masih dilanda kekeringan yang belum bisa diprediksi kapan kekeringan ini akan berakhir Untuk selanjutnya Anda akan terhubung oleh Ayu Aziza di Pasar Gamping, Yogyakarta Baik terima kasih Insan dan Bening Sekarang saya berada di Pasar Buah dan Sayur Gamping Yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta Jika sebelumnya di Pasar Kerangan dan Pasar Kutu menyatakan jika harga cabai mengalami kenaikan Tetapi di Pasar Buah dan Sayur Gamping ini harga cabai mengalami penurunan drastis pada bulan Oktober Lebih tepatnya pada awal bulan Oktober kemarin Pasukan cabai yang diambil dari Banyuwangi ini mengalami penurunan hingga mencapai setengah harga Kemudian seperti harga cabai keriting itu mengalami penurunan dari harga Rp75.000 menjadi Rp30.000 Kemudian harga cabai rawit dari harga Rp80.000 mencapai Rp45.000 Kemudian harga cabai hijau dari Rp40.000 menjadi Rp20.000 Tentunya penurunan harga cabai ini mempengaruhi jumlah pasokan cabai dan harga sayur yang lain Ayu Aziza melaporkan dari Pasar Buah dan Sayur Gamping Kembali ke studio Baik terima kasih laporannya Bening dari Pasar Kerangan Insan Muhammad dari Pasar Kutupatran Dan Ayu dari Pasar Buah dan Sayur Gamping Selanjutnya bagi pemirsa yang suka nongkrong di warung kopi Kami kasih rekomendasi warung kopi kota Yogyakarta Namun setelah jeda pariwara berikut ini KVY salah satu tempat nongkrong ngopi di kota Yogyakarta Sudah ada Fatonur Krishna yang akan mengajak pemirsa untuk ngopi bareng di KVY Bersakal ini saya sedang berada di Jalan Sistama Tim Petas Kian Bandung Tempatnya di KVY KVY ini memiliki banyak keunikan Selain tempatnya sangat jauh dari tempat keluarga Masih banyak lagi keunikan yang lainnya Penasaran ke gimana Ayo kita ke dalam Terima kasih telah menonton! Bersama saat ini saya sedang berada di KVY Dimana KVY ini memiliki banyak sekali keunikan Dari tempatnya, tempatnya ini cocok sekali untuk liburan bersama keluarga, bersama teman Jadi sangat cocok untuk berlibur atau bermain-main Atau segera bermain-main dan berkumpul-kumpul Sangat cocok Yang kedua memiliki KVY yang sangat unik Kenapa kita bisa bilang unik? Karena KVY ini dibuat sendiri oleh sang pemilik KVY Karena saat itu KVY ini bingung untuk membeli KVY Jadi sang pemilik membuat sendiri KVY-nya Yang disebut oleh Black Answer Menasaran kan gimana rasa kopinya? Mari kita pesan Baiklah kali ini pesanan saya sudah tiba Ada nasi telur sutra dan es KVY Nasi telur sutra itu adalah nasi telur Tetapi telurnya dimasak dengan lembut Makanya dinamakan nasi telur sutra Es KVY itu adalah salah satu menu andalan dari KVY Penasaran kan gimana rasanya dan ada menu apa saja disini? Ajak keluarga dan teman kalian ke Jalan Taman Tirto Kasihan Bantul Saya Fatono Kusuna Putra bersama timan bertugas Sampai jumpa Berita di KVY sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini Terus saksikan Lintas Jogja hanya di OTV Saya Pinkan Naora Bersakru yang bertugas mohon undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih